woy siapa lu woy? woy mas, ropet gua mas buset lu ngapain begitu? wah malu gua mas, HMSP gua turun terus nih kenapa HMSP turun terus? wah gua gatau dah, gua padahal ngikutin lu sih lu kan juga pegang samroko mas apa ya? gua ga ngerokok sih, cuman gua pegang samroko apa? GGRM? nah itu gua bingung mas, kenapa ya GGRM gua naik terus? padahal ya HMSP turun terus wismilak aja, yang lambanya itu naik ratusan persen itu turun terus juga, lu ketau mas kenapa? gua tuh tiap hari berdoa supaya GGRM naik eh naik beneran wah terus kira-kira nih, kira-kira saham rokok itu ke depan gimana ya? karena nih rame banget nih diomongin nih yang pasti sih dia bakal tetep produksi rokok saham rokok ini tapi yang pasti bisa temuin jawabannya di Bincang Bincang Saham mau dapet bimbingan intensif belajar saham dan referensi? bisa tanya jawab secara intensif? yuk, daftar mtreet sekarang di mtreet.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya gua liat-liat nih mas, saham rokok tuh kayaknya turun terus tapi turunnya tuh gak cuma setahun terakhir kalo gak salah sih dari tahun 2018 atau 2019 tuh udah turun terus udah downtrend terus itu kira-kira kenapa mas? ya kalo yang gua tau sih ya ini yang gua tau sih kan kalo rokok ini kena cukai ya? iya kan pemerintah kan suka naikin cukai tuh wah iya bener banget nah itu setiap ada pengumuman naikin cukai berarti kan ada potensi penjualannya kan terpangkas gitu ya? iya marginnya ya marginnya kan turun apalagi kalo gak salah tahun 2019 itu ada pengumuman cukai itu naik 20an persen buat tahun 2020 nah itu tuh dan 2020 kemarin cukai naik lagi iya 12,5% rata-rata mana lagi begini iya makanya mungkin itu kali ya yang bikin rokok itu tertekan iya mungkin aja sih karena ya akhirnya kan orang juga jadi mikir-mikir lagi mau rokok ya cari yang murah terus mungkin juga gara-gara banyak yang beli saham rokok tapi gak ada yang beli rokoknya bener penjualnya turun deh iya MSP turun kan hmmm turun banget dan kalo misalnya diliat sih kan cukai ini kalo misalnya gua baca-baca nih mas sebagai kontributor beban penjualan terbesar di perusahaan rokok hmmm jadi sebenernya raw materialnya kayak tembakau kertas filternya itu tuh gak kontributernya tuh gak gak gede-gede banget cuman karena ada cukai yang terus naik setiap tahun hmmm kecuali 2019 tuh kalo gak salah gak naik ya iya 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 bikin kaget gitu iya itu enak banget marginnya margin dari perusahaan-perusahaan rokok hmmm tapi kalo misalnya diliat memang mas ya kalo gua perhatiin tuh volume penjualan rokok Indonesia sejak tahun 2016 itu turun terus sampe terakhir tahun 2020 karena pandemi hmmm padahal kalo misalnya hmmm diliat sih sebelum tahun 2016 tuh volumenya naik terus naik terus ya jadi bisa dibilang sebenernya hmmm rokok ini penurunannya itu cukup struktural karena kan kalo misalnya pendapatan rokok nih dapat dari penjualan dikali harga kan harga rokoknya hmmm harga rokoknya otomatis naik terus karena cukai iya tapi kan volume penjualannya juga dia turun terus jadi sama aja kan iya beban yang makin tinggi penjualannya turun iya tapi gua inget deh dulu penjualan tuh sempet turun ada ngaruh dari yang dia ngaruh gambar-gambar serem gitu dibungkusnya gak sih itu 2016 kan mulai iya mulai turun apalagi pemerintah ini kan concern ya untuk mengurangi perokok di bawah umur iya makanya kayak kemarin Sri Mulyani naikin 12,5% itu katanya walaupun pandemi ya iya karena ingin mengurangi perokok-perokok di bawah umur sebenernya ada bagus juga gitu karena anak-anak bocek kalau misalnya lu lihat ya masih anak-anak SD sekarang pegangannya udah bukan ST lagi apa? rokok dulu gua megangnya rokok sih cuma yang rokok dalamnya coklat iya itu mah enak kalau gua megangnya coklat kan gak di endorse oh iya bahwa mereka ngomong nanti di titit ada editor nah terus gua juga bingung nih mas ini tadi yang gua bilang kan gua megang SP turun terus ya tapi kenapa lu GGRM gua bisa naik terus mas? gua juga gak tau sih karena waktu itu kan gua kan emang lagi banyak laga ya gua ngerti harga saham yang mahal itu yang gua beli eh gua gak tau nih tiba-tiba malah naik naik terus penjualan juga naik terus ya GGRM gitu ya ya penjualan juga beda sama MSP nih kalau misalnya dari data yang gua dapet penjualan GGRM tuh dibanding dengan SP secara volumenya itu trennya cukup meningkat dibanding MSP dan juga sebenernya kemarin ada berita bagus padahal sama-sama perusahaan rokok dan gede lagi berita bagusnya adalah tahun depan kemungkinan cukai itu gak dinaikin wih seneng dong perrokok nah ya seneng sih cuman ya itu mas bedanya kenapa MSP turun dan GGRM itu naik itu masih misteri ya masih misteri tapi kalau misalnya denger-denger rumor ya kan gua ikut grup-grup banyak nih wah grup-grup saham nih supaya gua tuh bisa ngambil keputusan asik tapi bener gak arah keputusannya nah itu dia kenapa gua rugi nah katanya itu sebenernya investor atau master itu lagi apa ya ekspektasi gudang garam ini mau bagi dividen emang dia pengen bagi dividen labanya berapa emang tahun lalu nah gua cek dulu labanya si gudang garam di tahun 2020 mencapai 7,6 triliun wih dan itu sebenernya turun sih 30,3% wih gede juga dong berarti sebelumnya sepuluh ante iya sebelumnya tuh sepuluh ante jadi cuman kan kalo liat gudang garam nih tahun lalu tahun 2020 gak bagi dividen karena pandemi jadi harus amanin kerja modal kerja dulu nah di tahun 2021 pasar tuh mengekspektasikan akan ada dividen yang dibagi dan RUP ini akan dibahas di RUPS sebenernya jadi di RUPS tuh ada 6 agenda yang akan dibahas salah satunya jadi nanti-nantikan adalah penggunaan laba 2020 cuman itu masih tanggal 18 Juli karena itu mungkin GGRM kemudian harganya naik karena kalo misalnya ngeliat cukai faktor cukai kan yang naik kemarin itu produk SKM si kretek mesin dan GGRM ini kalo gak salah produk SKM itu di atas 90an persen dibanding MSP yang hanya 80an persen 70-80 persen dan itu kan berarti sebenernya GGRM ini yang paling tertekan banget karena cukai harusnya tapi kalo misalnya diliat secara harga harga GGRM dibanding MSP memang itu lebih murah rata-ratanya dibanding MSP itu GGRM kok bisa di harganya lebih murah kan cukainya kenanya banyak iya karena memang dia dari produknya sendiri mas dari produknya sendiri memang dia menyasar segmen menengah ke bawah dibanding MSP yang menyasar segmen menengah ke atas dari produknya MSP ada Malboro itu kan premium punya dari segmen marketnya aja emang gudang garam itu menyesat benar-benar ke bawah makanya market share gudang garam itu di tahun 2020 menyalip HMSP jadi yang gue baca-baca nih mas sebenernya tuh ada fakta menarik dibalik perokok perokok ini ketika pandemi memang tertekan cuman untuk beberapa orang akhirnya mengalihkan konsumsinya dari rokok premium itu ke rokok yang lo baca itu kenapa Wim Wismilak itu labanya naik tinggi pendapatannya naik tinggi karena itu mas karena konsumsi rokok perokok itu mulai karena gak ada duit kan daya beli berkurang segala macem makanya dia mengalihkan mengconverse apa mengalihkan dari dia beli rokok premium itu turun ke rokok-rokok lo budget yang gue bingung gini kan mereka gak ada uang ya bukan yang gak ngerokok gak pindah rokok iya karena namanya juga rokok kalau kan kita bicara selera selera dia punya selera kalau gak asem kan iya nanti asem tapi gini kalau misalkan kenaikan harga saham GGRM itu cuma gara-gara dividend berarti nanti kalau pas habis rups gak jadi bagi dividend nah biasanya biasanya kita bicara biasanya sih saham-saham seperti itu ya jadi ketika rokok bagi dividend terus ambles karena kan ada yang namanya dividend hunter orang cuma nyari-nyari dividend doang karena mungkin melihat marginnya juga bagus apalagi ini kan gudang garam kan turun terus nih harganya kemungkinan juga itu bisa mengerek marginnya ketika nanti dia bagiin laba kalau misalnya dia tetep DPS nya atau dividend per share nya itu sama ya di atas 60an persen kalau gudang garam dan HMSP juga sebenarnya patut dinantikan juga bagi dividend oh iya dia juga rajin kan sebenarnya rajin dan DPS nya itu tinggi di atas 90% bahkan sempat sampai 100% lebih tapi kenapa dia gak naik harga sahamnya nah kemarin dia udah rup sebelum sih belum ya belum kayaknya sih belum sih cuman ya itu mungkin mungkin karena HMSP ini kan kalau kita lihat kinerjanya semakin menurun volume penjualannya menurun volume penjualannya menurun dan HMSP ini masih mencari strategi supaya dia bisa mempertahankan pangsa pasarnya dan salah satu caranya adalah memproduksi saham low budget katanya si saham rokok lah ya oh maaf rokok saham saham low budget saham low budget gimana ya iya nah HMSP ini katanya mau dia produksi rokok low budget salah satunya ada nanti Marburu Marburu tapi yang versi murah gitu versi murah kan Marburu kan pertama pertama turbo gitu kan dia mau keluarin yang versi premiumnya dan itu subsidi dong subsidi pemerintah dong kalau premium enggak beda ya beda dan itu akan dibanderol istilahnya 8-9 ribu dan disini HMSP itu yakin kok bisa murah banget 10 ribu bisa atau kalau itu 30 ribuan mungkin dari segi size atau isi atau misalnya raw materialsnya tapi disini yang gue lihat HMSP kayaknya yakin karena kan dia bawa nama Marburu kan jadi ada merek premium disana tapi harganya low budget dia dari produk itu dia yakin bahwa pasarnya masih bisa kejaga jadi masih bisa lah bersaing di sama budang garam nih tapi ya resikonya adalah secara industri takutnya karena semuanya ingin memproduksi harga yang murah rokoknya ada perang harga takutnya seperti itu jadi rugi dong jadi rugi marginnya mengecil apalagi cukainya naik kemudian kalau misalnya dibebankan dibebankan ke pembeli juga takutnya malah orang lari ke perusahaan-perusahaan atau produk rokok yang lebih murah akhirnya pasarnya kegerus lagi dan inilah yang terjadi sebenarnya sama MSP gitu makanya ini sedang MSP ya salah satu strategi yang paling mungkin dinilai efektif dan efisien oleh perusahaan rokok adalah memproduksi rokok-rokok low budget supaya bisa menarik pasar atau mempertahankan pasar tapi lo tau gak sih yang megang pangsat pasar rokok terbesar di Indonesia itu siapa? gudang garam gudang garam ya? gudang garam bukan jarum? kalau misalnya yang listing oh yang listing gudang garam ya listing gudang garam gudang garam itu udah diangkat tiga puluhan persen sedangkan MSP itu nyusut kalau gak salah udah di angka 26-28 persen gitu ini yang bicara yang listing yang listing aja ya berarti kalau gak listing datanya rada susah dulu oh iya sih karena kan kita ngomong ini kita riset dulu kita bicara data dan yang paling penting yang kita ngomongin sekarang itu bukan perintah jual dan beli kita hanya memberikan informasi edukasi edukasi pastinya kita membeberkan data-data gitu dan yang paling menarik sebenarnya dari saham rokok adalah terutama GGRM dan MSP valuasinya mas murah banget murah kalau di kita kita bicara kacamatanya secara historical di bawah 5 tahun itu kedua saham ini PI nya sekarang PI ratio nya itu di bawah 5 tahun tapi kan yang menjadi pertanyaan masyarakat halayak ramai itu adalah ini sebenarnya saham rokok ini memang valuasinya murah atau murahan iya kan kapan tuh sampai mana turunnya tuh gak ada yang tau iya yang kita lihat adalah dari dari banyak perspektif yang gue lihat yang gue dengar dari video GGRM atau MSP memang cocok untuk long term investment long term investment karena upside nya pertama valuasi yang sudah murah kedua adalah nanti 2022 kemungkinan cukai gak naik kemudian juga itu dari upside nya itu dari upside nya seperti itu lah dari downside nya ya kita lihat penjualan rokok secara nasional secara struktural itu turun terus gitu itulah yang sebenarnya juga bisa menekan industri rokok tapi kan rokok ini bagi pemerintah ini sebagai salah satu pendapatan iya iya cukai gede loh itu pendapatannya dari cukai iya makanya cukai ini sangat perlu diperhatikan kalau misalnya kita mau invest di samrok sebenarnya ada tricky juga ya valuasi murah tapi volume penjualannya turun turun tapi kalau misalkan perusahaan rokok itu dia ada diversifikasi bisnis ke yang lain gak sih selain jualan rokok nah gue denger-denger ada mas kayaknya misalnya aja gudang garam dia mau bangun bandara di kediri wih terus dia juga mau bangun jalan tol di daerah kediri juga karena kan home base nya di kediri anak kediri banget ya iya anak kediri banget akal anak kediri sedangkan kalau misalnya sampurna dia tuh kemarin masih rada rokok-rokok juga cuma dia mengeluarin produk rokok elektrik tanpa asap ya kok tanpa asap tanpa asap dan juga kan kalau rokok tradisional gitu kan nah ini dia mau menyesuaikan dengan zaman jadi kayaknya luarnya rokok elektrik dan komunitasnya itu udah berkembang juga cukup pesat juga itu strategi juga gitu cuman ya kita lihat lagi kita balik lagi ngeliat secara big view nya ya kita boleh jujur sekarang yang rokok tuh lihat dari volume ya semakin sedikit yang beneran sedikit? menurun menurun drastis jadi dari 2016 selama 5 tahun ini trendnya menurun terus gitu diperhatikan juga kan karena itu tadi volume kali harga ibaratnya kejar-kejaran marginnya gitu mungkin pendapatannya labanya bisa stabil tapi kalau untuk bertumbuh dan berkembang ya kita harus lihat volume penjualan rokok juga gitu mungkin berarti bisa juga disimpulkan kalau dia sudah punya strategi-strategi buat cabut dari bukan cabut sih buat beralih nyari pendapatan lain yang buat long term sih masih masih ada harapan lah ya iya masih ada harapan dan sebenarnya kita bisa juga berharap dari dividennya cuman ya itu tadi harus dilihat lagi emang rada tricky mas gua baca gua nonton view view analis view view orang yang sudah saham banget itu memang rada tricky di sektor ini apalagi ada satu penekan lagi mas apa? free float oh iya free float abis tuh karena gudang garam dan HMSP memiliki free float yang kecil sehingga powernya itu kurang bisa mendorong ISG yang gua lihat sih sebenarnya dampak langsung ke investor retail kayak kita ini gak ada cuman minim cuman bahayanya adalah ketika ee mutual fund mutual fund reksadana yang dia itu mainnya indexing gitu itu kan akan memperhatikan yang bobot terhadap ISG nah ada potensi GGRM dan HMSP ini mulai sedikit ditinggalkan karena free floatnya yang kecil artinya efeknya bakal ada aksi jual karena ada perubahan bobot gitu bisa jadi dan kita gak tau kapan bisa jadi ini sudah mulai atau bahkan nanti atau ya ya udah gak dijual tapi dipertahankan makanya tetep kita harus lihat kinerjanya baik itu secara fundamental atau yang mau trading saham apa harga saham sepertinya kalau buat trading agak susah deh kenapa emang ya soalnya kalau misalnya dilihat GGRM sekarang harganya udah nek banget iya udah rentan banget sih buat profit taking sedangkan kalau HMSP masih belum keluar dari downtrendnya masih kurang empuk banget kalau buat trading nah buat invest kita harus lihat lagi jadi intiknya sumrock ini tricky banget dah kalau masih mau invest mas harus bener-bener teliti ya teliti harus tau kira-kira drivernya perusahaan ini ketika harganya naik atau turun itu apa kita udah kasih bocoran di cukai dan volume penjualan rokok gitu itu dua hal yang sebenarnya bisa menjadi pendorong harga saham rokok gitu mas baru tau tuh inset lu keren banget gue bangga deh teman-teman lu nih iya bangga tapi walaupun HMSP lu lagi turun ya iya itu kesalahan gue sih mas karena gue beli saham tuh gak belajar-belajar dulu belajar di mana kalau kayak gitu gue pengen belajar juga deh nah gue juga baru dapet nih info menarik kalau mau belajar saham di mana kalau bukan di M-Trade iya iya eh ngomong-ngomong itu HP gue masa sih iya kok lu ambil lu lu buat flash down ya jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang terima kasih